Halo, nama saya Dutaselan Seven Udah? Lucu lho? Udah langsung panselan ya? Cukup ya? Nama saya Riksukanti dari Yogyakarta Sekarang kalian sedang ada di Tumpeng Menoreh Gelang Projo Selamat datang semuanya Gimana mas? Awalnya kok Sampai bisa ngebangun Tumpeng Menoreh Gara-gara pandemi Jadi pandemi kan bensanya gak lagu Panselan gak? Gak ada acara musik Hobi saya yang lain muncul Jalan-jalan Jalan-jalan keluar kota gak bisa Waktu itu lockdownnya masih ketat-ketatnya Jadi kita putuskan untuk Jalan-jalannya di Yogyakarta lah Keluar kota sendiri Sampai ketemu Bukit Misis pencak sembilan Kita kempeng disitu Awalnya ngeteh disitu Agenda kan yuk kempeng Jalan disitu kempeng Waktu itu masih cuma bisa satu tenda Di seberang sana Kita bangun Akamsi-akamsi disini mulai nongol Datang satu-satu BNKI bakar Ikut ngobrol Akhirnya kenal Dari perkenalan itu terus Tahu-tahu ditawarin Beberapa lahan Kok Kayak gini nih orangnya nih Pada gitu Royal Awalnya cuman Cuman Kayak Jadi obrolan Obrolan Sampingan gitu Begitu Habis tidur Bangun Nah disitu Aku yakin Kalau tadi gak bercanda Karena yang aku lihat itu Surga Di dunia Nah Kalau orang dulu kan bilang Kalau Surga di dunia itu Letaknya di gunung Jadi pagi itu Aku baru sadarkan Oh iya ternyata aku Jarang pergi ke gunung Karena mungkin Malas trekking Malas jalan Sukanya ke laut Nyelem Sekalinya tinggi ya terbang Nah Kali ini kan Bisa Di tempat ketinggian Tapi tidak Effort Karena pinggir jalan Motorku Lumayan bisa lah Untuk nanjak kesini Lihat sunrise disini tuh Luar biasa Kita bisa lihat Merapi Merbabu Sindoro Sumping Di belakangku ini Ngeblak-blak Itu pas Kalau gak salah Pas Bulan puasa Sebelum bulan puasa Domblo ngkabes Sekoncok-koncokku Nah Awalnya itu juga masih Ragu-ragu Temanku dulu mulai Kita namanya Mas Anton Yuslah sama aku aja Tapi kamu bantu ya Yo Bantu Bantu akhirnya pelan-pelan jadi Masa kulihat kan Aku jadi sering kesini Wah Ini katanya aku tuh Melu-melu Ditawarin lah Ada Disitu namanya Gunung Anten Mas ini dijual Wah Gilaf Tung langsung Iya Terus Waktu pulang kan Bingung ya Istri nanya Ini buat apa Kamu beli kayak gini Nah Waktu itu tuh Otak spontanku itu Yang muncul itu Malah Das University Karena aku beli itu Sebenarnya tanpa alasan juga Wah Apa ya Wah aku mau bikin Das University Tak pindahin ke sana Jadi itu spontan Tapi Buat aku itu sebuah clue Bahwa Kayaknya itu lebih cocok Berdas University Jodohnya Das University Tempatnya adem Disana panas Disini gak pake AC Jadi kita bisa bangun Satu ekosistem besar Ada Pertanian Ada perternakan Semuanya makan dari apa yang kita tanam Makan dari apa yang kita pelihara Peliharaan dimakan Wah Sorry itu bukan Panland Panland Maksudnya melihara ayam ya Jadi kebayang gitu loh Bikin ekosistem sendiri Hidup disitu sendiri Toh Konsepitan karantina Jadi Menurutnya Das University Akan lebih enak untuk Karantina disitu Daripada di kota Yang di kota Nanti akan kita Pake untuk Das University Defable Konsepitan karantina Lebih pas Infrastrukturnya Daripada Yang disini Setelah itu Kumpul-kumpul Dengan teman-teman Gelang Projo Jadi waktu itu Gelang Projo itu Sebagai sebutan Wilayah Magelang Kulon Progo Projo Karena ini perbatasan Tiga kabupaten Kulon Progo itu Mewakili Eh Ngelinggo itu Mewakili Kulon Progo Yogyakarta Kemudian Ngargorodno Mewakili Magelang Benowo Mewakili Projo Nah kita Tak kumpulin semua Mulai itu Lihat potensi Yang ada disini Apa aja Dari orang-orangnya dulu Oh ini geng kayu Oh ini geng bengkel Inilah selasan Ternyata Disini potensinya Luar biasa sekali Selain alamnya ya Orang-orangnya itu Luar biasa Banyak yang Yang kita pikir Gak mungkin Itu menjadi mungkin Ya di tempat ini Gitu Nah makanya Terus jadi jatuh cinta Tambah Memantapkan diri Untuk Tahun ini Harus aku bangun Das University disini Begitu Membangun kan Mikir mana ya Lagi pandemi Job kurung lancar Ini ada duit sih Tapi ada duit kita Bangun di kampus Nanti aku bingung lagi Mau hidupin kampusnya Gimana Nah mulai toleh Tolah-toleh Gitu Disini Ya itu Gara-gara Gimana disitu lagi Tunjuk 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 Lihat itu Akhirnya bikin deal Tempat ini Lagi Berpikir Bagaimana Kalau dana Yang dipakai Buat bangun Sana Dialihkan Untuk bangun Disini dulu Karena disini Sangat bisa Untuk dikomersialisasi Jadi aku berpikir Disini ATM Sebagai misi Disana Visinya Kita bisa cari duit Disini Untuk bangun sana Pembangunan selesai Dan semestinya Akan aman Karena sudah ada Pendanaan dari sini Gitu Maka kita kolaborasi Dengan beberapa Pemilik lain Kan itu jalan juga Panjang itu Yang punya Banyak Jadi dulu Tidak punya jalan Jalannya itu Sebenarnya dikasih Kalau orang sini Tidak boleh Tidak ngasih Jalan itu Kayak nutup Rezeki Tapi Karena ini Arahnya bisnis Jadi semuanya Kita aja Untuk kerjasama Biar fair ya Karena kan Pengennya sustain Jangan panjang Syukur-syukur Ya Sak langgeng-langgengi Dikembangkan terus Bareng-bareng Untuk membangun desa Jadi Terus kita kerja bakti Untuk Bikin jalan Membangun ini Semuanya berjalan Begitu cepat Ya akhirnya jadi ini Seingat cerita Jadi tumpang menor Yang dulunya Saya beri nama Piramid Mirip Piramid Keburan Wah Piramid Keburan Mesir Iya Kurang sip Filosofinya Ini kayak tumpang 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 itu kan Doa Tumpang itu Sarana Berdoa Buat orang Jawa Punya Simbol-simbol Banyak Hubungan manusia Dengan Tuhan Gambarkan gunung Wujud Dengan berbagai macam Harapan Di sekitarnya Ada Ada ikan teri Kecil-kecil Simbol gotong royong Kebersamaan Ada kacang panjang Ada Kacang panjang itu Simbol Vision Penglihatan jauh Ada lele Dimana kamu bisa Lele itu kan Ikan yang tangguh ya Bisa dibiar keruh Itu kan harapan-harapan orang Jawa waktu itu Dalam berdoa Jadi konsep Tumpang menorah itu Sebenarnya Rumah doa Pengennya Menunya juga Tumpang-tumpangan Cuman SDM-nya gak mampu Jadi kita Dulu nanti kita Bawah yang bawah Untuk khusus tumpang Jadi Menunya juga Tumpang Kenapa kotak sebutnya SDM-nya gak mampu Bukannya merendahkan Karena memang Semua yang bekerja Disini tuh Bukan dari Kalangan profesional Jadi Ya ambil dari Teman-teman sini aja Yang udah gak sekolah Yang Yang gak punya kerjaan Nah kita berdayakan disini Dibuat berdaya disini Itu diajarin pelan-pelan Nah ini teknik yang Teknik Resto ini teknik yang Menurutku efektif Untuk melakukan itu Efisien Jadi yang Yang kerja bisa belajar Terus yang masak Juga gak harus koki Kita lipotkan Ibu-ibu tetangga sini Untuk masak Dan begitu Yang namanya Pemerak Apa Perekonomian tuh Bisa berputar Bareng gitu Dengan lingkungannya Di awali Respon warga gimana Karena saya Menentang Dibangun Ini Enggak karena aku disini Kan jadi warga dulu Aku disini tinggal udah setahun Setahun sosialisasi Setahun membangun Dari sisi mental masyarakat Dari edukasi Baru membangun ini Fisik ini Saya bangun cuma 3 bulan 3 bulan sama anak ninggo Kenapa cepat? Karena ya Orang sini potensinya Potensinya luar biasa Dan itu waktu itu Belum ada jalan Ngusung-ngusung Sampai gini Aku gak Aku di WK Gw otong-otong Pesu abot Duk-dukkan gini Dilahasi Dan ini juga Secara desain Kita gak Ngubah Kontur tanah Masih seperti aslinya Walaupun kemarin Di sosial media Sempat rame Merusak lingkungan Jadi waktu belum jadi Kan kita bersihin nih Ini kan yang namanya Tanaman liar ya Banyak suket-suket itu Kita bersihin Biar bersih Terus banyak Kayu-kayu Mau bikin Pondasi toh Ada yang naik Di foto Tung Kelihatan hancur kan Padahal aslinya Kayak gini Ini tuh Gak ada pohon Karena batu Garing Gak mungkin tumbuh Wah Ahli tanaman ngomong Karena gak bisa tumbuh Kalau pohon disini Makanya kesannya Di tebang-tebang Yang komen Sempat keupload itu Jadi waktu bersihin ini Karena Habis di bersihin Kan berantakan Ada yang mutu Dari atas itu Wah komennya Luar biasa Wah Ini Kukusan Dulu namanya kukusan Kukusan dipotong Lihat ini Padahal aslinya memang begitu Itu ujung masih ada Makanya kita saklalkan Menjadi icon Yang gak kita sentuh sama sekali Mungkin nanti Mungkin dirapikan tanaman Dan sebagainya Tapi Waktu itu Dibully Makanya aku Paling gak suka Lihat karya aku Belum jadi Ada yang upload Tapi bukan dari aku Itu bahaya Padahal Kenapa Karena orang kan gak tahu Gak tahu ini maksudnya apa Kelihatan rusak Padahal mereka gak tahu aslinya Wah aslinya panjang ini Gak ada yang dirubah Konturnya juga masih tetap seperti ini Kita yang merespon Karena sekali aja kamu Ubah bentuk Atau tekstur Komposisi yang ada ini Pasti Ada yang nanti akan Dikompensasikan Makanya kita bangun waktu hujan Jadi kita bisa lihat Jalan air Ketika kita nanti Bikin trap kayak gini kan Memang tidak mengubah Kontur Tetapi menambahkan Berarti kan Ada komensasi nih Hujan turun sini Air turun mana Itu dilihat semua Begitu turun itu Air lari kemana Jangan-jangan gogos gitu kan Malah ambruk Nah itu diperhatikan Dihitung Nah itu sebenarnya Mekanisme pembangunan Coro Jawa kayak gitu Mungkin kalau anak-anak arsitek sekarang kan Sudah didetail dari awal Dilihat gitu Drainasinya lihat mana Kalau cara jawab seperti itu Aku juga belajarnya dari sini Bener-bener waktu hujan Bangun ya Dilihat airnya Air itu harus kembali lagi ke situ Jangan sampai nanti Gara-gara kita bangun Airnya bingung Jalannya kemana Dia cari jalan lain Jalan yang gak kita pengen kan Kan sokongnya kegegus Boleh jalan itu kan Ambrol Ya Banyak faktor ya Gak cuman ekonomi Tapi juga Terlebih mental Ini akan menjadi pride Ya ada yang dibanggakan Dulu orang gak ngelirik sini Sekarang kesini semua Diperhitungkan Harga tiket disini masuk 50 ribu 5 ribu Kamu akan mendapatkan voucher Makan senilai 25 ribu Kenapa begitu? Karena Kita memang dari dulu Kita sepakat untuk membuat zona Nah jadi gelang projo itu sekarang bukan lagi Wilayah tapi sebuah movement gerakan Dari akamsi-akamsi yang berkumpul tadi Dijajikan satu Untuk membuat sebuah gerakan pariwisata Dengan tujuan membangkitkan perekonomian Untuk kesejahteraan masyarakat Secara mandiri Jadi semuanya swadaya Nah dari gelang projo itu Semuanya sudah kita zoning kan Ada hospitality paling bawah Ada akomodasi Informasi Naik lagi Nanti ada zona edukasi Didas University Maju lagi disini ada zona Glemping, camping Zona homestead sebelah sana Yang di hospital Terus ada lagi Entertainment itu di jalan ini Sepanjang jalan Tahini Setiap bulan itu pasti ada Pertunjukan budaya yang lengger Dibantu lagi nanti Pertunjukan budaya Apalagi pokoknya disitu semuanya Setiap bulan sekali Setiap Minggu pertama Mulai lagi ini Start bulan depan Pasti ada lagi Jadi namanya Sunrise Gelang Projo Maju lagi kesini Zona kuliner Gelang Projo Turun kesana lagi Zona pertanian Jadi satu komplek Satu area besar Gelang Projo itu Semua sudah Kita petakan Sampai penawasan Menjadi zona kerajinan Satu-satu kita bangun Pelan-pelan Dari sini Dari homestay Ke gelemping Camping Kan butuh makan nih Di sini Dari dulu aku belinya Cuman hidomi Makanya di sini Sejona kuliner Gelang Projo Nah kenapa begitu Kenapa keluarganya Rp50.000 mahal nih Ya sudah barang tentu Karena saya punya visi Di situ Ini misinya Itu visinya Nah takdol murah Ini cepat rusak Tidak terfilter Ini kan juga ada Kapasitasnya Nah takdol murah Aku Mambruk Sintu ke Ewan-ewon Jadi memang Dibingin sedikit eksklusif Selain itu Pertimbangan berikutnya Antar zona ini Tidak mungkin merusak Gitu Kalau ini murah Nanti warung-warung depan Ibu-ibu Tidak laku Nah padahal Sini juga sebenarnya Masakan ibu-ibu semua Gitu jadi Dizoningkan Nah kenapa paket Supaya Direct selling Pasti Mereka akan Memakan Nah makanannya kan Dari bibit juga Jadi perekonomian Akan merata terus Semuanya akan Terdistribusikan gitu Melalui tumpang Noreh Nah sejauh ini Udah ada paket Pesata belum mas? Apa yang baru Sebulan sekali itu? Ada Offroad Ada trail Jadi dari sini Sebenarnya paketnya Sudah banyak Tadi juga ada yang trail ya Kita punya Hutan pinus Di dalam sini Ada Jalur offroad Jalur trail Jalur downhill Yang lainnya Wisata alam Kelamping Kelamping Dan sebagainya Wisata edukasi Ada Bikin susu Terus Madu Kok bikin susu Mersusu Bikin keju Mersusu Bikin keju Terus Ada madu juga Ada wisata kerajinan Tracking juga ada Nah ini semuanya Berdiri satu-satu Dalam gelang perju Tapi untuk memaket-paket Kan butuh magnet Jadi Untuk membuat Semuanya bisa hidup Itu perlu magnet Perlu trigger Alasan kenapa Orang datang ke sini Nah salah satunya adalah Temu menore Kalau orang sudah ke sini Maka terserap Dari masing-masing Masing-masing Tawaran yang tadi Aku sebutkan Kalau paket-paket Si Ya ini Segera dibuat Kalau Kemben sudah Homestri juga sudah Yang sama Offroad Belum Sospeknya sama Beda Beda Nah itu pemerintah Yang sekarang Ngelola Mas Eric Ada Anak Jadi ya Bagi tugas Karena disini kan Gak ada sinyal Jadi harus diserahkan Ke bawah Aku kirim materi Yang bawah Yang upload Karena tiap hari kan Anak-anak bawah Pasti ngirim makanan Ke sini Dari Bibu itu Yang delivery Anak-anak bawah Anak-anak mudanya Maksudnya Untuk komunitas stand-up comedy Pesan saya Tolong Yang lucu ya Sekali saja Anda tidak lucu Saya lebih lucu Saya libas nanti Pasar kalian Saya ambil alih Saya ambil alih Tolong follow Dialog Media Kreatif Jangan lupa subscribe juga Tonton semua video-videonya Setelah itu Baru nonton das Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih